Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perenalkan nama saya Ramja Disini saya sebagai moderator Dan perenalkan juga rekan saya ada Saya Rindra Tegar Prakoso Saya Mahmah Satgar Rianto Dan saya Yustifa Hibta Zilva Dan kami akan memprestasikan Hasil diskusi kerja kelompok kami Tentang kejahatan dan Pemasuhan dokumen Ini adalah buku yang telah kami baca Yaitu Embodiment Relation Community A Continental Philosophy of Communication Yang dituliskan oleh Garnet Zabuchard Setelah membaca buku ini Kita dapat merangkum buku ini Sebagai berikut Perbedaan kritis Ditarik dalam kode hukum Antara tindakan pemalsuan Dan tindakan mengucapkannya Menyebarkannya dengan maksud untuk menipu Walaupun pemalsuan dan ucapan Tampak berkaitan Namun Keduanya diatur dalam undang-undang Sebagai perbuatan yang terpisah Dan berbeda dengan alasan Bahwa orang yang tidak perlu Melakukannya keduanya Memalsukan kartu identitas Yang dikeluarkan negara Misalnya bukanlah tindakan yang sama Atau kejahatan yang sama Dengan anak di bawah umur Yang mengucapkan instrumen Dalam upaya membeli minuman keras Apa yang penting tentang kejahatan Mengucapkan adalah Kesetaraan yang ditarik Dalam kode hukum Amerika Antara itu dan tindakan penerbitan Dua Meskipun Sebuah dokumen Mungkin telah dipalsukan Mengucapkan itu merupakan Kejahatan yang berbeda Secara formal Karena tindakan ini Membuat aktual Sebuah pelanggaran hukum Yang Sebelum contoh ucapan Ditangguhkan Pelanggaran virtual Yang akan datang Sebelum saat itu Dokumen yang dipalsukan Tidak akan memiliki nilai Dalam ekonomi bertukaran Atau signifikansi Kriminal bagi siapapun Yang berpartisipasi Di dalamnya Sekilas Mengucapkan Atau dengan sengaja Mengomunikasikan Instrumen palsu Tampakan merupakan Kejahatan Karena melanggar Kode yang dirancang Untuk melindungi nilai janji Suatu dokumen Dengan menjamin Wewenang jabatan Yang disandang oleh Segelnya Atau identitas Penanda tanganannya Tiga Karena kode hukum Berlaku untuk Mengamankan Kondisi Untuk pertukaran Dan untuk perdagangan Melanggar kodenya Tampaknya menekat Menempatkan Kemungkinan Kesamaan Dan diatas Segalanya Komunitas Pada risiko Ciri kriminal Yang menentukan Dari tindakan Mengucapkan Instrumen palsu Adalah Dialog yang mengarah Pada ucapannya Di satu sisi Ada keuntungan Yang bisa diperoleh Seperti Peningkatan kebebasan Dan kesenangan Yang menyertai Kekayaan cek palsu Di sisi lain Ada risiko Kerugian Seperti hilang Hak dan kebebasan Yang mungkin Menyertai penangkapan Dan pemidanaan Yang pasti Meskipun Dua atau lebih Agen Mungkin memperdebatkan Pro dan kontra Dari mengeluarkan Dokumen Keputusan 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 untuk Melakukannya Hanya ada Pada satu Agen Orang yang Benar-benar Membawa dirinya Sendiri Untuk bertindak Untuk sampai Pada suatu Titik tindakan Penutur harus Mengukur Niatnya terhadap Konvensi Hukum Dan moral Yang berlaku Dalam masyarakat Menerima Atau menolak Resiko Kerugian Dan mencapai Putusan Seperti Banyak Tindakan Komunikasi Kejahatan Mengucapkan Instrumen Palsu Dapat Dipahami Sebagai Tindakan Pembacaan Tindakan Sekarang Mengacu Pada saat Sebelumnya Seperti Yang kita Ketahui Dari Fenomenologi Komunikasi Alfred Such Walang Tersebut Mengaku Mengacu Pada diri Sebelumnya Untuk Mengantisipasi Saat Di depan Waktu Sekarang Ketika Dia akan Berkomunikasi Memang Bukan Suatu Tindakan Pidana Memiliki Surat Palsu Tujuh Tetapi Karena Pelaku Tindakan Pidana Mengucapkan Harus Ada Komunikasi Di Dalam Dirinya Sendiri Agar Dapat Dilakukan Mencari Bukti Dari Maksud Tersebut Mungkin Inilah Mengapa Hukum Modern Hanya Memiliki Sedikit Kelonggaran Bagi Seorang Terdakwa Yang Dalam Pembelaannya Mengaku Tidak Mengetahui Pentingnya Tindakannya Dalam Tindakan Mengomunikasikan Instrumen Palsu Komunikasi Telah Terjadi Dan Tidak Mungkin Ada Kegelan Untuk Dalam Hal Ini Tidak Mungkin Terjadi Terlalu Di Depan Dirinya Sendiri Meninggalkan Diri Untuk Datang Setelahnya Perkenaan Dengan Contoh Komunikasi Kriminal Meskipun Proses Memutuskan Apakah Akan Diucapkan Atau Tidak Dapat Dipandang Sebagai Etis Yang Sebenarnya Memicu Kemarahan Hukum Adalah Dialog Atau Resital Yang Memicu Tindakan Dalam Satu Atau Lainnya Seperti Yang Akan Ditunjukkan Oleh Penelitian Ikatan Itu Yang Merupakan Hubungan Mengikat Satu Sama Lain Di Dalam Dan Melalui Dan Dialami Seperti Itu Melalui Komunikasi Williams Menegaskan Kedua Pengertian Dari Komunikasi Latin Abad 15 Kata Benda Tindakan Yang Berasal Dari Es Partisipal Communiker Yang Akarnya Adalah Komunis Oleh Karena Itu Arti Modern Dari Berkomunikasi Adalah Untuk Memberikan Untuk Membuat Umum Ini Tetap Menjadi Penggunaan Utama Dari Istihan Tersebut Dengan Tambahan Penting Pada Akhir Abad Ke 17 Untuk Sarana Komunikasi Serta Perluasan Abad Ke 20 Kemedia Berbagi Informasi Dan Memelihara Kontak Sejak Awal Penyelidikan Akademis Formal Dalam Ucapan Manusia Dan Media Komunikasi Masa Di Amerika Serikat Lebih Dari 100 Tahun Yang Lalu Beberapa Teori Model Dan Sejarah Telah Dikembangkan Oleh Para Sarjana Di Seluruh Ilmu Sosial Dan Humaniora Dalam Upaya Untuk Memahami Struktur Fungsi Proses Praktik Isi Tujuan Dan Hasil Komunikasi Namun Buku Ini Membawa Perspektif Filosofis Kontinental Kontemporer Untuk Memikirkan Praktik Tujuan Hasil Dan Pengalaman Fenomena Manusial Ini Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Tifa Dengan Menggabungkan Kedua Fungsi Ini Kita Melihat Bahwa Bahasa Tidak Hanya Membantu Menamai Fenomena Di Dunia Tapi Juga Mengklasifikasikannya Kedalam Kategori Yang Berbeda Tingkatnya Bahasa Membawa Keteraturan Persepsi Indra Melalui Jaringan Magma Yang Disampaikan Dalam Kata-kata Dan Kalimat Yang Di Menurut Aturan Dan Dengan Melakukan Itu Memberi Dua Manusia Yang Hidup Dengan Realitas Konkret Fisikis Atau Konsepual Perbedaan Antara Dua Fungsi Bahasa Ini Membantu Kita Melihat Bagaimana Bahasa Atau Lingkup Semantik Relatif Disignifikan Dengan Sendirinya Hanya Dalam Penggunaannya Yaitu Ketika Bacana Dikembangkan Dari Waktu Ke Waktu Oleh Orang Yang Berinteraksi Satu Sama Lain Sistem Tanda Dapat Membawa Peraturan Pengertian Dan Makna Pada Dunia Karena Tidak Seperti Bahasa Tiga Bahasa Adalah Sistem Yang Terorganisir Secara Budaya Yang Harus Dipelajari Dari Orang Tua Dan Dalam Keluarga Untuk Memperoleh Masuk Kedalam Kehidupan Sosial Maka Menggunakannya Tidak Akan Pernah Langsung Dan Tanpa Konsepensi Ini Karena Tidak Semua Wacana Dihargai Sama Pentingnya Prinsip Psikoanalitik Dasar Ini Tidak Dapat Dilebih Lebihkan Ketidaksadaran Tidak Lain Adalah Wacana Tentang Yang Lain Ini Adalah Sebuah Wacana Yang Membuat Kita Kehilangan Rasa Imaginer Kita Tentang Kelengkapan Diri Itu Yang Ditegaskan Oleh Lacan Bahasa Sangat Penting Bagi Kehidupan Pribadi Tidak Hanya Sebagai Media Untuk Berekspresi Tetapi Juga Sebagai Wacana Yang Dibujudkan Sistem Representasi Yang Mengungkapkan Subjek Dalam Penggunanya Identifikasi Fungsi Ketiga Bahasa Ada Tiga Yang Pertama Itu Fungsi Metakomunikatif Metakomunikasi Bahasa Dapat Diidentifikasikan Sebagai Kehadiran Atau Pengalaman Bahasa Di Samping Dirinya Sendiri Di Luar Kata Magma Dan Kesadaran Yang Dimiliki Seseorang Atas Niatnya Dalam Bahasa Kadang-kadang Dapat Dirisak Oleh Fungsi Metakomunikasi Bahasa Lalu Yang Kedua Ada Fungsi Komunikatif Dan Yang Ketiga Ada Fungsi Struktural Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Satir Yang Melakukan Bukan Dengan Menghapuskan Ancaman Keterasan Melainkan Dengan Mengandalkan Menahan Dan Mengkang Serta Menggunakan Potensinya Dengan Menginternalisasikannya Kedalam Sistem Hukum Untuk Menjaga Kebebasan Individu Dan Kehidupan Kelompok Perkeadaan Interaksi Relatif Stabil Misalnya Pertimbangan Bagaimana Hukum Sistem Ketemua Kebangan Informasi Sosial Tidak Perlu Direduksi Menjadi Ketika Negatif Yang Mengubah Ikatan Kewajiban Bersama Menjadi Hak Individu Atas Kepemilikan Pribadi Fungsinya Dapat Dipahami Secara Lebih Luas Dan Secara Praktis Memiliki Dampak Positif Pada Sesuatu Yang Menambah Kapasitas Angkatannya Untuk Berimpasi Dengan Hukuman Mereka Sehingga Komunitas Benar-benar Dapati Perkuat Disini Kita Harus Melakui Bagaimana Apropiasi MUNUS Oleh Hukum Dan Tantangan Sosial Modern Bukan Hanya Pengurangan Tetapi Justru Tindakan Eksklusi Inklusif Kecualian Inklusif Hukum Terhadap MUNUS Mengimunisasi Komunitas Dari Anggotanya Secara Internal Hukum Menjamin Kewajiban Kebersamaan Dan Kedengan Dengan Menikian Menjadi Suatu Tantangan Hukum Yang Dengannya Olehnya Individu-individu Yang Dianak Tidak Hanya Berwajiban Secara Moral Dalam Menimun Masyarakat Dari Potensi Ancaman Keundangan Konflik Kerasan Dan Kacauan Abadi Seperti Yang Baru Saja Kita Lihat MUNUS Adalah Hadiah Atau Perubahan Dan Utang Ini Mengacu Pada Pemberian Keberadaan Indonesia Dan Kewajiban Untuk Memberi Sebagai Imbalan Adanya Utang Tidak Dapat Duras Karena Kekurangan Yang Tidak Dapat Disi Eksistensi Hidup Seseorang Konek Ko Sistensi Sering Ditergantungan Satu Sama Lain Dan Karenanya Tidak Identitas Yang Super Nget Menus Mengekspos Kita Masing-masing Untuk Berhubungan Dan Pengeluaran Oleh Yang Lain Ketak Exposito Karena Tidak Ada Identitas Yang Murni Melainkan Dibentuk Secara Ontologis Soleh Kehadiran Yang Lain Yang Tidak Melengkapinya Atau Dirinya Sendiri Tapi Malah Menundaik Kemurnian Keduanya Dan Membatasi Penukupan Pemun Mereka Komunikasi Adalah Nama Untuk Membang Kesantara Diri Sendiri Dan Melahir Hubungan Yang Memisahkan Seseorang Dari Diri Sendiri Sehingga Mengubungannya Dan Membutuhannya Orang Lain Dihankan Dirinya Sebagai Membukan Satu Untuk Orang Lain Yang Membutuhkannya Setu Menyediakan Saranan Berikutnya Akan Dijelaskan Oleh Rangsa Tempak Warisan Psikoanalisis Lancanen Pada Konsepsi Modern Tentang Diri Menjelaskan Setidaknya Secara Filosofis Sebagai Kegigihan Dalam Pemikiran Komunikasi Modern Tentang Anggapan Bahwa Komunikasi Manusia Tidak Dapat Terjadi Menunjukkan Bagaimana Subdikomunikasi Tidak Dibentukan Sebelum Atau Dibentuk Sebelumnya Melainkan Dibentuk Kurangnya Identitas Yang Diatasi Tapi Tidak Pernah Diatasi Komunikasi Bagaimana Bahasa Kata-kata Kata-kata Yang Bisa Menentukan Bahasa Flexibilitas Dari Apa Arti Tanda Kauan Dengan Gembaran Dari Dalam Luar Dari Tata Tanda Ini Kita Sebaiknya Mempertimbangkan Bagaimana Komunikasi Manusia Pada Kenyataan Mencapuk Giyian Artinya Untuk Mengatur Kod Yang Mengucualikannya Secara Pritis Maupun Praktis Keterlaluan Komunikasi Manusia Dengan Demikian Yang Menentukan Tanda Tanda Ini Dengan Mengutamakan Satu Set Fonomena Alaman Di Atas Yang Lain Perhatikan Di Ini Bahwa Mengesampingkan Tidak Berarti Menghilangkan Melainkan Menahan Untuk Mengakulang Dan Mengendalikan Ia Hanya Menawarkan Arah Filosofis Untuk Memasuki Kembali Problematika Yang Diatas Oleh Anggapan Tidak Menunan Non Komunikasi Selain Arus Penelitian Ini Pernyata Mengenai Otoritas Bahasa Telah Lama Disinyalir Oleh Aksioma Klastik Fosyokoterapi Seseorang Itu Diatas Berkomunikasi Itu Sendiri Apakah Aksi Penelitian Perlaku Yang Diumumkan Pada Tahun 1960 Tetap Bertahan Sebagai Anggapan Pemikiran Modern Baik Akademis Maupun Non Akademis Tentang Komunikasi Manusia Namun Negatifnya Pesan Yang Ditinggalkan Oleh Peranggapan Pemikiran Modern Ini Diatas Sedikit Diatas Penyidikan Filosofis Sebaru Tundang Begitu Tidak Berkomunikasi Dianggap Sebagai Manusia Mempertuk Dan Protektif Bahkan Membentengi Dalam Konteks Komunikasi Manusia Khususnya Dalam Konteks Melah Amerika Anggapan Bahwa Sebagai Seorang Tidak Dapat Berkomunikasi Sering Kali Bernanda Negatif Di Permukaannya Dan Pada Mulainya Memarah Seorang Tidak Dapat Berkomunikasi Menurutnya Tidak Hanya Sebagai Penghalang Tetapi Juga Mungkin Sebagai Ketutukan Sebagai Pribadi Seolah-olah Kita Dapat Berkomunikasi Bahkan Jika Tidak Mencoba Katakanlah Dengan Tidak Berbicara Atau Menulis Dengan Tidak Masuk Akal Atau Menolak Dengan Membukir Semua Titik Kontak Dan Sebagiannya Refleksi Baru Tentang Ketidak Kemungkinan Non-komunikasi Manusia Menempatkan Peranggapan Klasik Itu Setelah Membaca Buku Tersebut Kita Mengambil Kesimpulan Untuk Menggunakan Kasus Kejahatan Mengenai Pemalsuan Dokumen Pengartian Pemalsuan Dokumen Pemalsuan Dokumen Adalah Memalsukan Suatu Surat Hingga Menimbulkan Suatu Hak Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Dokumen Tersebut Seolah-olah Isinya Benar Atau Tidak Palsu Tujuan Tujuannya Untuk Menganalisis Apa Itu Pemalsuan Dokumen Dan Mengapa Bisa Terjadi Pemalsuan Jadinya Pemalsuan Dokumen Lalu Selanjutnya Ada Pokok Bahasan Saat Ini Terdapat Sebuah Halianan Digital Yang Terdiri Dari Informasi Digital Yaitu ProResign Halianan ProResign Menjaga Kerasian Data Melindungi Integritas Sisi Dokumen Menjamin Keaslian Data Hingga Jaminan Sengkal Dari Dokumen Elektronik Dengan ProResign Semua Tanda Tangan Digital Pengguna Melalui Proses Verifikasi Dan Autentifikasi Hewat ProResign Untuk Menjamin Kasian Dokumen Pengguna Selanjutnya Ada Study Kasus Yaitu Pemalsuan Dokumen Dan Materai Masalah Yang Terjadi Di Tanjung Periuk Ini Menjadi Sebuah Perhatian Serius Pemerintah Dinilai Tak Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Dengan Baik Dan Melanggar HAM Polres Perlebuhan Tanjung Periuk Memongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dan Materai Pemalsuan Itu Diduga Menyebabkan Kerugian Negara Hingga Ratusan Juta Rupiah Kapolres Kapolres Perabuhan Tanjung Periuk AKBP Putoholis Ariyana Mengatakan Jaringan Itu Menawarkan Jasa Pembuatan KTP SIM Ijazah Maupun Dokumen Lain Polisi Menemukan Pemalsuan Materai Senilai 10.000 Sebanyak 76.600 Lembar Total Kerugian Negara Akibat Penjualan Materai Palsu Tersebut Mencapai 762.750.000 Para Tersangka Pemalsuan Materai Dijerat Pasal 253 Dan 257 KUHP Dengan Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara Lanjut Akan Dibacakan Oleh Ramzah Simpulan Dan Saran Keamanan Yang Kurang Ketat Menyebabkan Adanya Pihak Yang Secara Sengaja Tanpa Hak Mencetak Menerbitkan Atau Mendistribusikan Dokumen Kepentukan Kepentingan Pribadi Sekian Saja Dari Kelompok Kami Yang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Terima kasih telah menonton